Mak Jelup, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyo, notelanjang Iani soal revitalisasi Monas Ditulis oleh Ferry Padri di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Suara Samara di Channel TV Jurnal Revitalisasi Monas yang dilakukan oleh Gubernur DKI Anis Baswe dan menuai pro dan kontra Di antaranya yang pro adalah para kadron pemuja Gubernur Sara Edo Dan mereka yang diuntungkan dari proyek tersebut seperti PT. Bahana Prima Nusantara dan lain-lain Sementara pihak yang kontra adalah mereka-mereka yang merasa ada ketidakberasan di proyek itu Dan mereka yang tidak setuju dengan pohon-pohon di kawasan Monas itu yang usianya sudah ratusan tahun Yang fungsinya untuk menahan laju air, menghasilkan oksigen dan mengurangi karbon dioksida Serta mengurangi zat pencemar udara ditebangi oleh Pemprov DKI Dan jumlah pohon yang ditebangi atas seisin Pemprov DKI itu pun tidak tanggung-tanggung Yaitu mencapai 205 pohon Memang sih katanya akan diganti, yakni ditanam baru Tapi untuk menumbuhkan pohon menjadi sebesar itu butuh waktu berapa tahun Bisa puluhan sampai ratusan tahun Bisa-bisa Anis sudah meninggal dunia Baru masyarakat bisa merasakan memanfaatkannya lagi seperti semula Itu pun kalau tumbuh, kalau mati di tengah jalan Belum tentu gubernur selanjutnya mau menggantinya lagi Oleh sebab itu, demi kebaikan bersama Beberapa pihak sudah meminta agar Anis segera menghentikan proyek revitalisasi Monas itu Ketua DPR RI Puan Maharani misalnya Sudah mendesak Pemprov DKI untuk mengembalikan Monas seperti sedia kalah Jangan ubah Monas, tapi kembalikan Monas seperti aslinya Ujar Puan 22 Januari Menurut Putri Megawati itu, Monas merupakan ikon penting bangsa Indonesia Oleh karena itu, keberadaannya harus dijaga dengan baik Bukan malah dirusak dengan alasan revitalisasi Kembalikan dan maksimalkan Monas itu sebagai ikon Republik Indonesia Bukan hanya DKI Jakarta saja Tutur Puan Nah, tidak hanya Puan saja loh yang meminta revitalisasi Monas dihentikan Tapi juga ketua dan anggota DPR DDKI Senin 27 Januari, Ketua DPR DDKI Pras Joedi Marsudi Melakukan sidak ke lokasi revitalisasi Monas itu Nah, setiba di lokasi, ia auto terkejut Dan mempertanyakan kemana pohon-pohon itu dipindahkan Itu pohonnya diapain? Tanya Pras Ada yang dipindahkan, ada yang ditebang Jawab kasih pelayanan informasi UPK Monas Irval Goce Karena Pras bukan orang bodoh Ia tidak langsung percaya saja dengan jawaban kasih pelayanan informasi UPK Monas itu Karena logikanya, tidak masuk akal kalau pohon-pohon yang berukuran sebesar itu dipindahkan Pasti ditebang Tapi pohon besar itu tidak mungkin dipindahkan Pasti ditebang Ujar Pras Irval pun berkelit bahwa di wilayah sisi selatan tidak banyak tumbuh pohon Ini sebagian IRTI, jadi sebenarnya tidak ada pohon juga Ucap Irval Pras pun bingung Karena sebelumnya Komisi DPRD DKI sudah meminta agar revitalisasi Monas dihentikan Tapi masih terus berjalan Ini tidak diberhentikan revitalisasinya Tolong dihentikan ya ini Saya Ketua DPRD Lanjut Pras Pertanyaannya, kenapa Anis tetap ngeyal melanjutkan proyek Anfairah itu Meskipun sudah ditentang oleh banyak pihak Ternyata ya ternyata Pemprov DKI sudah terikat kontrak dengan pemegang tender PT Bahana Primanusantara Tau kan PT Bahana Primanusantara Yang pengacarnya orang Gerindra itu loh Yakni Abu Bakar Jelamatopo Kan ini perjanjian Kalau ada perjanjian dengan kontraktor Kan kami gak bisa memutuskan sepihak Ungkap Kepala Dinasib Takarya Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta Heru Hermawanto 27 Januari Ternyata Pemprov DKI lebih pilih Kawasan Monas rusak Daripada harus putus kontrak dengan kontraktor Sungguh terlalu Jadi sudah jelas kemana arah keberpihakan Wan Aibon Yakni lebih takut kepada kontraktor Daripada rakyat Jakarta dan anggota DPRD-nya Belum lagi menurut pengakuan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono Bahwa Anis merevitalisasi kawasan Monas itu Tanpa seizin dari Komisi Pengarah Yakni Mensesnek Beda dengan gubernur-gubernur DKI sebelumnya Yang sudah mengantongi izin dari Komisi Pengarah Dan para gubernur terdahulu Tidak menebangi pohon Yang seperti dilakukan oleh Anis sekarang ini Tapi sejak Pak Sutioso Pak Fauzi Bowo Pak Jokowi sudah dilakukan Ini keempat kali yang akan direvitalisasi oleh Pak Anis Dan harus ada prosedur itu Ini yang sedang dilihat Ujar Basuki di Kemen Mensesnek 27 Januari Padahal izin dari Komisi Pengarah itu Merupakan amanat dari Kepres nomor 25 tahun 1995 Tentang pembangunan kawasan Medan Merdeka Di wilayah DKI Jakarta lho Adapun gator kaitan Basuki Berdasarkan Kepres itu adalah Sebagai anggota Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Ya sudah izin revitalisasi Berarti tiga gubernur sebelumnya Juga sudah mengikuti prosedur Ujar Basuki Koplaknya lagi Menurut pengakuan Basuki Pemprov DKI baru mengirimkan surat izin Kepada pemerintah pusat Ketika progres pembangunan sudah berjalan Hingga 80% Ini persis seperti orang yang maling motor Pas ketahuan baru ngamang pinjam Tapi kalau gak ketahuan Jalan terus walaupun melanggar hukum Jadi sudah jelas ya Revitalisasi monas itu melanggar hukum Karena tidak ada izin dari Dewan Pengarah Dan fix Anies ternyata lebih takut Kepada kontraktor Daripada ketua DPR DKI Dan masyarakat DKI sendiri Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar Di kolom komentar Jangan lupa untuk like Subscribe Dan share Sama-ra-pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.